Saya Sinti Rompas masih menemani Anda di Kompas Malam. Saudara, serpihan roket yang diduga milik Tiongkok ditemukan di permukiman warga di Sekayam, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Dan kini telah diamankan pihak otoritas setempat. Dari video amatir, saudara, warga tampak puing-puing yang diduga serpihan roket milik Tiongkok ditemukan warga. Serpihan ini jatuh tepat di perkebunan warga di Dusun Pengadang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Sebelumnya warga sempat melihat ada percikan cahaya di langit yang diduga meteor. Namun ternyata benda itu merupakan serpihan roket yang diduga dari Tiongkok yang diluncurkan melewati langit Kalimantan. Sempat menjadi tontonan warga, serpihan ini kemudian diamankan otoritas setempat. Terima kasih. Betul ini serpihan sampah roket milik Tiongkok? Ya, kalau dari informasi yang saya terima bahwa objek yang ditemukan di Sanggau tersebut ditemukan sesudah diinformasikan bahwa ada sampah antariksa bekas roket RRT yang jatuh. Kemudian dari segi lokasinya Sanggau pun termasuk wilayah yang berpotensi kejatuhan sampah antariksa tersebut. Dan dari foto atau gambar yang beredar itu juga mengindikasikan bahwa itu adalah bagian atau pecahan dari badan roket yang jatuh tersebut. Nah, jadi sebenarnya roket peluncur yang akhirnya pecahannya ditemukan di Sanggau ini itu asalnya adalah roket peluncur modul stasiun antariksa RRT yang ditempatkan di orbit. Dan roket ini setelah mengirimkan modul stasiun antariksa tersebut kemudian menjadi sampah. Dan ini diluncurkan pekan lalu tanggal 24 Juli. Kemudian selama sekitar sepekan sampah antariksa berupa badan roket ini mengorbit bumi. Yang makin lama kemudian ketinggiannya karena hambatan udara itu makin lama makin rendah. Dan akhirnya pada Sabtu malam itu kemudian jatuh. Nah, bahwa pusat riset antariksa sudah memantau sejak orbit terakhir menjelang kejatuhannya. Dan itu kemudian dipastikan bahwa nanti orbit terakhir itu akan melintasi Indonesia. Dan memang kemudian dinyatakan bahwa objek ini jatuh di Samudera Hindia. Tetapi karena lintasan terakhirnya itu melewati Sumatera Selatan sampai dengan Kalimantan Barat. Maka diduga pecahan dari atau serpihan dari badan roket yang pecah ini menyebar mulai dari Sumatera bagian Selatan sampai dengan Kalimantan Barat. Prof, modul roket atau badan roket yang pecah, kenapa ini bisa disebut sampah roket? Dan apakah sampah roket ini juga jatuh di negara-negara lainnya atau memang hanya di Indonesia? Ya, jadi roket-roket bekas meluncurkan satelit itu sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi masih mengorbit bumi. Itu yang disebut sebagai sampah antariksa. Suatu saat sampah antariksa tersebut akan jatuh. Nah, titik jatuhnya bisa sembarang, bisa di berbagai tempat. Kebetulan sampah antariksa badan roket yang berkode CZ-5B ini, lintasan terakhirnya itu melewati Samudera Hindia, kemudian Sumatera bagian Selatan dan Kalimantan Barat. Sedangkan roket-roket yang lain itu bisa saja melalui lintasan yang lain dan jatuhnya bisa di titik-titik seluruh dunia, berpotensi seperti itu. Dan Indonesia sendiri sudah beberapa kali kejatuhan sampah antariksa ya. Jadi boleh di Gorontalo, kemudian Lampung, Bengkulu, Madura, sampai dengan Sumatera Barat dan terakhir di Kalimantan Barat. Prof, jika memang sudah beberapa kali jatuh ke bumi, apalagi di Indonesia, untuk sampah roket-sampah roket ini, apakah ketika jatuh di Indonesia khususnya, bisa diprediksi untuk menghindari adanya kecelakaan jatuh ke rumah warga? Ya, sampah antariksa ini sebagian besar itu memang tidak terkontrol, tidak terkendali, sehingga yang bisa dilakukan hanyalah memantau titik akhir yang kemungkinan akan jatuh. Sehingga setidaknya ini menjadi perhatian khususnya di pusat riset antariksa untuk memantau dan ketika seputusnya warga kemudian menemukan serpihannya, kemudian segera bisa mengidentifikasi dan menginformasikan kepada publik. Memang tidak bisa diantisipasi, tetapi dari segi kemungkinan untuk mengenai pemukiman atau membahayakan manusia, itu memang kecil sekali. Karena memang bumi ini sangat luas sekali dan hanya sebagian kecil yang kawasannya berpenghuni. Itu sebabnya sejak, sebut saja sejak masa peluncuran roket tahun 1950-an sampai sekarang, itu memang belum ada laporan bahwa sampah antariksa yang jatuh itu mengenai manusia. Memang ada beberapa yang mengenai barang milik manusia. Tahun 2016 yang jatuh di Madura, itu mengenai kandang domba, tetapi tidak menimbulkan korban. Kemudian beberapa waktu yang lalu juga ada yang jatuh di Afrika, dan itu memang mengenai barang milik manusia. Tapi belum ada yang... Belum ada histori atau kejadian seperti itu, Prof. Tapi ketika sampah roket ini masuk ke atmosfer bumi dan masuk ke dalam bumi, kecepatannya akan berapa, Prof? Ya, kecepatan jatuh ini memang cukup besar. Jadi ketika sampah antariksa ini orbitnya sudah semakin rendah, pada ketinggian sekitar 120 km, sampah antariksa tersebut akan memasuki atmosfer padat. Nah, dengan memasuki atmosfer padat, maka tekanan terhadap objek antariksa tersebut akan semakin kuat, yang menyebabkan objek tersebut akan pecah, menjadi berkeping-keping, kemudian akan tersebar di sepanjang orbit akhirnya, dan sebagian habis terbakar di atmosfer, kemudian sebagian lagi yang memang berukuran besar dan cukup kuat, itu kemudian jatuh. Nah, jatuhnya ini memang sebagian besar di wilayah yang tidak berpenghuni, bisa saja di laut atau di hutan, kalau di kawasan yang ada gurunnya mungkin juga di gurun. Jadi memang tidak, kemungkinannya sangat kecil sekali untuk membahayakan manusia. Baik, terima kasih atas informasinya, Prof. Riset Astronomi Astrofisika, Pusat Riset Antariksa Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Prof. Thomas Jamaludin. Terima kasih Prof. Thomas, selamat malam. Selamat malam.